Kota Madiun kembali memecahkan rekor dunia. Kali ini dribble bola basket terbanyak dengan 1.223 peserta dalam rangkai hari jadi ke-106 Kota Madiun yang berhasil tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI pada Minggu pagi 23 Juni 2024. MURI representatif Sri Widayanti mengatakan Museum Rekor Indonesia mencatat dribble bola basket terbanyak 1.223 peserta dan resmi tercatat di MURI dengan serta memberikan piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dengan nomor 11690 kepada pemerintah Kota Madiun atas rekor, pemrakarsa, dan penyelenggara dribble bola basket oleh peserta terbanyak. Kami dari Museum Rekor Dunia Indonesia kembali ke Kota Madiun untuk mencatat satu kegiatan spektakuler yaitu dribble bola basket dengan peserta terbanyak. Sebenarnya diusulkan 1.106 peserta namun dari hasil verifikasi kami melebihi yang diusulkan menjadi 1.223 peserta. Kegiatan ini resmi kami catat di MURI dan kami usulkan sekaligus ini berhasil menumbangkan rekor sebelumnya yang diciptakan oleh Yamaha pada 2011 yaitu 770. Ia harapannya karena ini rekornya berhubungan dengan olahraga atau basket ya semoga tercipta atlet-atlet basket luar biasa yang tentunya membanggakan Madiun maupun juga membanggakan bangsa Indonesia. Pejabat Wali Kota Madiun, Edi Suprianto, mengatakan sedianya ada 1.106 siswa SD hingga SLTA yang mengikuti dribble bola basket di sepanjang pahlawan street center ini. Namun setelah diverifikasi oleh tim MURI, jumlah peserta mencapai 1.223 orang. Ribuan bola basket tersebut nantinya menjadi milik masing-masing sekolah untuk pembinaan atlet. Tiaknya juga mengajak seluruh siswa untuk menjaga kesehatan dengan berolahraga. Ini sekalian rangkaian dari janji Kota Madiun yang ke-106 sehingga yang kita bagikan bola hari ini adalah 1.106 bola karena sudah banyak ternyata rekor MURI itu tertarik dan datang di sini karena rekor MURI sebelumnya adalah 700 bola karena rekor MURI Pak dimaksudkan MURI saja kita sebenarnya tidak mau rekor MURI cuma karena ternyata yang mengikuti luar biasa rekor MURI memberikan anugerah karena kita pemecah rekor karena mengalahkan yang 700 di tempat yang lain sehingga ini ternyata setelah dicek lagi kita mencapai 1.106 bola yang mengikuti jan bola kita adalah 1.223 bola kalau anaknya ternyata yang lebih dari 1.500 orang karena ada juga yang tidak bawa bola nah berikutnya juga ingin memperkenalkan kepada dunia lain kepada kabupaten kota kita mempunyai keindahan-keindahan sehingga dengan rekor MURI kita kurang kita bisa dilihat, bisa diri sebagai daerah melihat potensi-potensi kota Madiun ini adalah salah satu strategi kita untuk mencari, mendatangkan wisatawan lokal maupun nasional untuk melihat kota Madiun PJ Wali Kota menambahkan kegiatan ini merupakan prakejuaraan Piala Wali Kota Cup bola basket tingkat SD hingga SLTA pada Agustus nanti tidak hanya itu, juga akan ada development basketball league atau DBL tingkat nasional pada September mendatang semua venue yang ada di kota Madiun lanjutnya akan disiapkan secara maksimal sebagai tuan rumah ajang bergensi tersebut ia optimis dengan banyaknya event yang bergelar bisa melahirkan pebasket potensial dari kota Madiun